Konflik Rusia dan Ukraina yang berujung invasi mulai Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, belum juga selesai hingga saat ini. Ratusan warga Ukraina disebut telah menjadi korban dalam perang tersebut. Dukungan dan simpati untuk Ukraina pun terus digencarkan dari berbagai negara atas serangan yang dilakukan Rusia terhadap negara tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar, kekuatan pencegahan, di negaranya disiagakan. Pertahanan ini meliputi persenjataan nuklir negara berkaitan dengan perang di Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina yang telah memakan lebih dari 100 korban jiwa diwarnai dengan kejadian unik. Sebuah kendaraan tempur Rusia menjadi bahan olok-olok warga Ukraina karena habis bensin. Serangkaian ledakan dilaporkan terjadi di Ukraina di tengah invasi yang dilakukan Rusia pada negara tersebut. Salah satu ledakan terpantau berasal dari pipa gas alam di Kharkiv. Pada minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, Dinas Komunikasi Khusus dan Perlindungan Informasi Ukraina menyebut armada tempur Rusia meledakan pipa gas alam di kota Kharkiv, Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan akan membantu Ukraina dan mengirimkan pelbagai pasokan persenjataan untuk melawan Rusia pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 kemarin. Pemerintah Jerman dikabarkan bakal mengirimkan seribu senjata anti-tank dan 500 rudal Stinger bagi Ukraina. Terima kasih telah menonton!